Gak nyangka ya Wan, kita lulus juga, padahal kita kayaknya baru kemarin deh kuliah Iya Liz, ganyangka banget, ya Alhamdulillahnya kita udah bisa ngelewatin masa skripsi ya kan, pusing-pusingnya ngerjain skripsi Terus akhirnya sampai sempro, sidang, wisudah, dan sekarang cuma tinggal ambil berkas-berkas Ternyata kita udah jadi alumni kampus kita Iya ternyata sekarang ini terakhir kalinya kita, ada di kampus kita sendiri Iya Liz, oh iya Liz, kamu rencana habis lulus ini mau kerja dimana? Ya aku masih gak tau Wan, kamu kan tau sendiri, sekarang kan cari kerja gak gampang Wan Iya sih, tapi ya gimana ya Liz, kalau kerjaan sekarang tuh kalau gak ada orang dalamnya susah Liz Iya, kamu pokoknya kabar-kabari deh ya, kalau umpamanya kamu duluan yang dapet kerjaan, ya kamu calling aku Kalau umpamanya aku dapet kerjaan, ya aku calling kamu deh Iya, sama-sama ngabarin ya Iya, sama-sama saling bantu Kalau gak gitu, kita sulit cari kerjaan Ya itu Wan Yaudah, ini kita Eh Liz, itu bukannya Agung ya? Oh iya, sama sih Jack kan? Iya, ngapain ya kok rami-rami ya? Kok kayak heboh banget sih mereka Iya, yaudah yuk kita sembriin yuk Hei Gung, kamu ngapain disini? Siapa ya? Oh, Lilis, semuanya lindah Kirain siapa? Ya gak ada foto-foto Ini Kalian gak mau foto-foto Foto-foto, emangnya ini mobilnya siapa, Gung? Iya, mobil siapa? Coba tebak Mobil siapa, Jack? Mobilnya Agung lah, Liz Beneran kamu, Jack? Iya, iya sih, katanya si Agung sih mobilnya kakaknya sih Tapi kan mobil kakaknya mobilnya Agung juga Tuh, ya kan? Oh, mobilnya Ya keren lah, gimana sih? Keren banget Ternyata ini yang dari tadi dihebohkan nih sama kalian Iya Kamu sini punya apa mobil kayak gini? Gak ada kan? Ya makanya aku heboh Kalau kamu punya mobil sekeren ini Wah, siswanya mau naik semua ntar Iya Kerennya, Liz Iya, keren banget Agung, Jika boleh gak numpang foto? Oh, boleh, foto sama aku Yuk Ayo, foto berdua Yaudah, tak fotokan Yaudah Jika fotokan, Jack Oke Senyum Tiga, dua, satu Nah, dari sini Dari sini Dari sini Tiga, dua, satu Wah Bagus kan? Wah, bagus banget Bagus Makasih ya, Gung Jack, nanti kirim ya ke aku ya Iya, ini Ya, punya kakak aku sih, Liz Tapi Dia akan punya aku juga Kakak aku sekarang kerja itu sukses Oh Ya, kepercayaan bosnya lah Gitu Emangnya kerja apa ya, Gung? Ya, kerja kantoran kakak aku, Liz Dia tapi Ya, dikasih kepercayaan sama bosnya Bosnya katanya ngirim uang itu langsung lewat kakak aku Wah Yang ngelola perusahaannya itu kakak aku Gitu Berarti kakak kamu udah kepercayanya banget ya, Gung? Ya udah, Gung Nanyain dong sama kakak kamu Kira-kira ada lawongan nggak ya, Gung? Ya, ada, Liz Bosnya kakak itu bangun pabrik Jadi Kakak itu butuh karyawan Emangnya kenapa, Liz? Wah Kebetulan sekali ya, Gung Ini aku bingung, Gung Sama Wanda Habis lulus mau kerja di mana Ngomong-ngomong Lawongan pekerjaan kakak kamu itu Di bagian kantoran ya, Gung? Iya dong, Liz Di kantoran Memang sih Bosnya kakak itu bangun pabrik Tapi kan ada kantornya juga Nah Itu dia Kakak aku buka lawongan yang di kantornya Bukan mana di pabriknya Kalau di pabriknya ya bagian kuli-kuli Yang gagah-gagah Gitu Iya, Gung Kenapa? Kalian berdua ini minat? Iya, minat banget lah Aku juga, Gung, minat, Gung Oh, kamu juga minat? Iya Iya, Gung Kalau boleh tahu Emangnya pabrik apa ya, Gung? Oh, yang kakak? Iya Sule Sule? Susu kedele Oh, susu kedele Gimana sih? Kenapa berminat kalian? Iya, Gung Minta tolong ya, Gung Iya, Gung Kalau ada orang dalam kan lebih gampang biasanya, Gung Iya, gampang Yaudah lah Nanti aku Nyoba bicara deh Sama kakak aku Kalian ini Mau dibawa sama kakak aku Gimana? Oh, boleh-boleh Oh, serius, Gung? Iya, serius lah Gimana sih? Tapi ada syaratnya Syarat Syarat apa, Gung? Tenang Bukan buat wadah Bukan buat Jack Tapi buat sini, Gung Tapi buat sini, Gung Hah? Cuma buat aku, Gung Iya dong Mau tahu? Apaan, Gung? Kamu jadi pacar Agung Hap-Hap Gimana? Hah? Iya, masa kamu gak mau sama aku, Liz? Aku beda sama yang dulu Aku nih, naiknya Civic sekarang Kan kamu tahu sendiri Dari pertama kuliah Aku kan suka banget sama kamu Iya sih, Gung Tapi aku kan punya pacar, Gung Yaudah lah, putusin aja Nih, pacaran sama aku Naiknya Civic Mana, Gung? Kamu bakalan langsung diterima Di pabrik kakak aku Kalau Wanda sama Jack Ya 80% lah Kalau kamu 100% sama aku Kesempatan ini, Liz? Yaudah, kalau gak mau aku pulang Gung, Gung Jangan, Gung Mau? Yaudah deh Berarti kita resmi sekarang ya, pacaran ya? Iya Iya, 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 Gung Tanggal berapa sekarang? Bentar, bentar Apa ya? Tanggal 8 Oktober Kita nanti 8 Oktober kita pesta Bulan depan, maksudnya Kita rayain Tahun depan Tahun depan Ya maksudnya Kita rayain dulu Karena aku udah Ya dapetin cewek yang aku suka Iya, iya, iya Gampang deh Yaudah sini Ngapain deket-deket Jack Kamu Sini, sini, sini Yang aku Kamu foto Berdua buat profil gitu Ya kita fotokan ya Foto lagi nih Berempat aja Berempat? Iya Ayo, sini, sini, mana Yaudah, yaudah Kamu di sana Anggap aja kamu pacarnya Jack Kamu di sana, Jack? Woh, Kak! Ini di sini mana? Yuk Yuk Tiga Dua Satu Banyak perubahan ya Di kampusnya si Lilis Apa kira-kira Lilis masih di kampus? Atau udah pulang ya? Pengen banget Aku ketemu sama si Lilis Kangen Selama ini kan Aku cuma berkabar lewat ponsel Gak ketemu secara langsung Tapi kayaknya ini belum Waktunya pulang kuliah deh Apa aku coba tanya ke Satpam ya? Mancet pulang ya Eh Kayaknya itu si Lilis deh Eh Bener Itu si Lilis Ya sama temen-temennya Wah Tidak nyangka aku bisa ketemu langsung sama si Lilis Yaudah deh Aku langsung ke sana aja Dan dikaya dulu Kamu gini Yuk Yuk 3, 2, 1 Oke Habis ya Lilis Eh 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 aku siapa Megang-megang pacar saya kamu Saya pacarnya mas Oke loh Kamu kapan pulang? Aku hari ini baru pulang Ini baru sampai Di sini Loh Tadi yang kamu bilang Punya pacar ini? Iya Dia kerja Keluar negeri Gung Kok kamu manggih lagung? Hah Iya kan baru jadi Yang gimana sih Kenapa? Ini Baru jadian Maksudnya Ini pacar kamu yang di luar negeri? Iya Maksudnya mantan kamu? Iya mantan aku Hah? Mantan kamu? Sejak kapan kita putus, Lilis? Iya Gak putus sih Tapi Aku sudah pacaran sama Agung Loh Sayang Maksudnya gimana sih? Kok kayak gini sih? Gimana punya mantan malah kayak gini? Iya Kamu kok pulang dari luar negeri kok Tetep aja sih kayak gini Nang Gak ada perubahan Gak ada perubahan kayak gimana sih, Lilis? Iya ini Lihat Dari Bawah sampai atas Penampiran kamu Kalah keren sama Pacar baru aku Agung Iya Barusan kan aku naik bis dari luar kota Nah Aku tadi di jalan kehujanan Jadi aku ganti baju ini Ternyata Kamu Waktu itu Nolak aku punya pacar Ternyata pacarnya kayak gini Sayang Iya Aduh Kamu gimana sih Menolak laki-laki yang sudah mapan Agung Tongleh hap-hap Bentar-bentar Ini maksudnya gimana sih? Kamu bisa jelasin gak sama aku? Kok aku gak paham? Gini ya, Nang Aku mulai sekarang Mau minta putus sama kamu Soalnya aku sekarang Udah dapet pengganti kamu Hah? Apa sayang? Kamu Kamu yakin Ngomong kayak gitu sama aku? Yang Aku ini pacar kamu, Yang Aku Pulang dari luar negeri Pengen bahagiaan kamu disini Kok kamu malah Ngomong kayak gitu, Yang Iya Mau gimana lagi, Nang Aku sudah dapet pengganti Baru kamu ini, si Agung Ya, kamu gimana sih? Pasal punya pacar kayak gini Dari luar negeri nih loh Biasanya keren Bukan marah kayak gini Tapi masa kamu mau kayak gini, Nis? Aku ya pulang dari luar negeri Pulang ke Indonesia Kesini nih Juga buat kamu Aku juga pengen bahagiaan kamu Aku kerja disana juga buat kamu Hah? Pengen bahagiaan aku? Nang Kamu gak usah bahagiaan aku Iya Bahagiain aja diri kamu sendiri Nih liat aja tampang kamu Dari bawah sampai atas Kau jujur kamu kucil kayak gitu Kamu ketara banget deh Kayak orang kampungan Eh, Mas Jangan mimpi ya Bikin Lilis bahagia Gak usah Gak kira bikin bahagia Lilis kamu Kalau kamu kayak gini keadaannya Mas Mas gak usah ikut-ikut ya Saya gak ada urusannya sama kamu ya Eh, siapa? Aku pacaranya dong Sekarang dong Eh, aku pacaranya Kamu siapa? Kamu mantannya Kamu kan udah diputusin Kamu gak denger? Ya, tapi kan gak kayak gini juga caranya Jadi di awalnya pacar saya Ya, harus terima Kamu gimana sih? Udah diputusin Malah tetep kayak gini Cowok apaan? Gak punya malu Ya, kan deket-deket mobil aku Nanti lecet Kamu kok tega banget Kayak gini sama kulis? Iya, abisnya Apa sebabnya? Ya, karena kamu susah Orang miskin Eh, Mas Cewek mana sekarang yang mau diajak susah? Gak ada Mas Saya sama kamu Gak kenal ya Nah, emang gak kenal Dan kita juga baru pertama kali ketemu disini ya Siapa yang mau kena sama kamu? Jadi kamu gak tau Aku ini sebenarnya kayak apa Kayak apa? Aduh, udah Kayak orang gila Kamu itu ya Orang miskin Yang kerja ke luar negeri Dan pulang-pulang Sekarang tetep aja kayak gini Ya kan? Nih, coba aja kamu liat si Agung Nih, mobilnya keren gak? Liss, Liss Aku gak nyangka banget Liss Kamu bakal kayak gini sama aku Liss, yang lebih gak nyangka sama kamu, Mas Kamu pun dari luar negeri kayak gini Udah ya, Mas Saya gak ngomong sama kamu Jangan kayak wanita kamu Yaudah, gak usah ngomong sama pacar aku Ini siapa pacar aku? Yaudah, sana pergi Ini pacar aku Gak usah nyentuh-nyentuh aku, Mas Lah, kenapa? Kan kamu ngomong sama pacar aku Udah, udah Udah, Nang Kamu masih kurang jelas, Pak Udah, kamu mending pergi aja Aku kan udah gak mau sama kamu Eh, budek Nih Kamu diusir Kamu sekarang mending pergi Liss, kalau sama aku Masa depannya lebih cerah Dengar Gak bisa kayak gini, Liss Kamu harus jelasin sama aku Jangan pengen-pengen Sembarangan kamu Ikuasin aja si Lilis Tapi kok Iya, udah Kamu pulang aja sana Aku udah gak mau sama kamu Udah ya, kamu udah disini, Jang Eh, denger Jangan sentuh-sentuh si Lilis lagi Lilis udah jadi pacarnya aku Denger Iya, denger Cowok gak punya Tentu, Mas Tentu, Mas Saya cuma mau yakinan diri saya aja Liss Kamu yakin Ngomong kayak gitu sama aku Iya, yakin lah Aku sekarang ya lebih milih Agung Karena apa Agung sudah punya mobil baru Dan juga mau ngasih kerjaan sama aku Di publik kakaknya dia sendiri Ngerti kamu Oh Jadi itu Lilis Alasan kamu Mutusin hubungan kita Oke Lilis Aku terima Lilis Tapi inget Lilis Suatu saat Jika kamu sudah tahu Aku siapa sebenarnya Kamu jangan menyesal ya Lilis Ih Kamu bilang aku Aku awas menyesal Kata kamu Ih Eh, lihat bos Tuh Pancar aku naiknya Civic Turbo Senggol dong Gak ada ceritanya, Nek Civic Turbo itu menyesal Ngerti kamu Tuh, dengerin Coba-coba kamu duduk sini Duduk, duduk, duduk Tuh Kamu sama mobil Civic aku ini Kalah jauh Gantengan Civic aku Ya udahlah mas Gak usah menghina kayak gitu Hah, menghina? Siapa yang menghina bro? Saya menghina kamu Kan saya ngomong sesuai fakta Apanya yang menghina? Gila nih orang Ya udahlah Kalau memang Mas Ngomong fakta Ya udahlah Saya kan sudah gak ada urusan Jadi sudah memputuskan Ya udahlah Lilis Aku juga terima keputusan kamu, Lilis Wah bagus Sakit hati ya mas Ya enggak lah Sakit hati ya mas Ya enggak lah Bohong bilang enggak Tadi Nanti sampai rumahnya nangis Tadi mohon-mohon Nis Kamu kok gitu, Lilis Nangis Nangis Nangisin wanita kayak kamu Buktinya aja tadi Mohon-mohon Tapi sekarang ya takut malu Dia sok kul gitu Udah-udah Ending kamu pulang dari sana Kalau kamu gak mau pulang Ya kita aja yang pulang Kita aja pulang ya Ada orang miskin Yuk Kamu bareng aku Sayangku My baby honeyku Calon istriku Yaudah yuk Kita masuk mobil Yang Civic Turbo ini Oke dong Lilis kamu mau naik mobilnya Agung Iya dong Kamu sama Jack Aku sama Jack aja Semoga berjodoh ya Yuk Oke Daaah Thank you Thank you Ya Allah Kok bisa gini hubungan asmara aku Padahal Aku pulang dari luar negeri juga untuk Lilis Tapi kenapa ya Allah Hubungan hamba diakhiri dengan Lilis Lebih memilih laki-laki lain Berilah kesabaran Tuhan Ya Allah Berikanlah jalan ya Allah Amin Yaudah deh Aku langsung pulang aja Dan aku harus cerita ini semua sama ibu Gimana sayang? Ini kantornya sayang Bagus gak? Bagus ya Jadi ini kantornya yang Besar banget ya Gung Iya Besar Besarlah Ini kan berusaha Nelit Itu Itu mobil kakak Iya Itu kan mobil kakaknya sayang Ya aku kan tadi udah bilang Aku pake motor ya sayang Ya gara-gara itu Mobilnya dibake kakak Iya yang berarti Kita ini bakal kerja disini dong Iya dong Gimana sih? Wah asik banget Yaudah yang Masa kita mau disini Ini panas Iya Yaudah yuk Kita kakak dulu Yaudah Assalamualaikum Kakak Wuuu Waalaikumsalam Kak Ini kak Kenalin sekalian Calon adik ipar Ini bacanya adik? Iya dong Gimana? Cantik gak kak? Cantik Silahkan duduk Dan ini Teman-teman adik kak Yang waktu Adik ceritain sama kakak Iya 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 Kalian mau kerja disini? Iya pak Ini terus gimana kak? Kita langsung diterima kan? Ya enggak lah dek Masih nunggu posnya kakak lah Hmm gitu ya Kak Tapi kalau bisa Adik sama pacar adik Langsung diterima ya kak Kalau yang dua Ya terserah kakak deh Enggak bisa juga lah dek Itu kan semua kan Di pos kakak nih Yang nentukan Iya tapi Masa kakak gak bisa kakak kan? Udah jadi atas Masa ada kepercayaan Bosnya kakak Ya bantu adik lah kak Ya gampang kalau masalah gitu Bener kan kak? Iya Oke mantap Yaudah dek Kakak Manggil bos kakak dulu ya Oke kak Siap Adik tunggu sini ya kak? Iya Tunggu ya Baik pak Tunggu ya dek Iya Tuh Gimana sayang Wanda Jack Tenang aja Kalau ada kakak aku Kalian bakalan diterima disini Iya Semoga aja Gu Iya yang semoga aja Kita-kita terima di Pisan ini Kalau kamu sama aku 100% diterima Kalau Wanda sama Jack 90% Iya Itunya Kamu kan enak Ada kakaknya Iya tapi kamu kan 90% kan Itu lumayan Udah Masuklah nanti Gampang Iya Tapi semoga aja sih Kita keterima semua Iya amin Udah lah kita tungguin kakakku dulu Katanya Mau ngomongin bosnya Iya Udah sayang Nanti kalian yang sopan Jangan Gini-gini Diam Iya siap bu Takutnya Jack Tuhan kamu tau sendiri Jack gimana Ya udahlah kita tungguin aja ya Iya Permisi bos Oh iya kawan Permisi ya bos Iya iya silahkan dulu Iya bos Gimana gimana Gini bos Di ruangan saya Ada yang mau lamar kerja bos Lamar pekerjaan Siapa kan Iya bos Kebetulan adik saya bos Yang mau lamar kerja disini bos Oh gitu Sendiri adik kamu Enggak bos Ada temennya bos Tiga orang bos Oh tiga orang Iya bos Oh iya iya Yaudah Bentar lagi aku langsung kesana ya Iya bos Saya Tapi Tolong ya bos Adik saya diterima ya bos Punya disini ya bos Oh Iya iya Kalau masalah itu Itu masalah gampang Soalnya kenapa Aku dari luar negeri kan Mempercayakan Ini semua sama kamu Juga Kamu Anggapannya Sudah bekerja sama aku Udah Lima tahun kan Jadi Aku juga mau Ngomong terima kasih sama kamu Jadi Adik kamu Dan keluarga kamu Sudah ada jatah sendiri Disini Memang aku sediakan Untuk bekerja di Pabrik ini Iya bos Makasih banyak ya bos Iya sama-sama Yaudah Untuk Yang lain Aku seleksi Sesuai prosedur sini ya Iya bos Tapi untuk Adik kamu Tenang aja Biar aku yang ngurus Tinggal kamu ngomong Adiknya yang mana Iya bos Saya makasih banyak ya bos Iya iya Sama-sama Nanti saya Kasih Ambil ya bos Ini adik saya bos Oh iya Kasih tau nanti Ini adik saya Kamu ngomong Langsung sama saya ya Yaudah Kamu langsung ke ruangannya Nanti aku nyusul ke sana ya Iya bos Makasih banyak ya bos Iya gon Sama-sama gon Mari bos Mari Alhamdulillah ya Allah Bos Danang Baik banget orangnya Untung aja Aku punya bos Kayak bos Danang Baik banget orangnya Gimana Kak Aman Wih mantep Kak Kalau kayak gitu Kak Bentar lagi Bos Kakak kesini Iya Kak Oh iya Berkat boskanya Kamu udah siap Siap Kak Bentar Kak Yang lain ini Siap Kak Yang punya kemana Ini yang punya kamu Ini punya adik Kak Ini punya kamu deh Iya Aman Gimana gon Bos Ini bos Oh iya Duh 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 Nang Duh Nang Liris Ini Bukannya pacar kamu Yang diputusin Iya kan Iya Kamu Ngapain ke sini Nang Bentar Kak Bentar Kak Kak tadi bilang ke adik Katanya memungkinkan bosnya Lah Ini yang datang kok Laki-laki ini Kak Lah iya dek Bos Danang ini Bosnya kakak Haa Bosnya kakak Bos Kakak ini serius Iya serius lah dek Iya adik Kenal kak Iya mas ini Mantannya pacarnya adik Hah Mantan pacar kak Iya kak Iya gon Kebetulan Aku kenal sama Orang berubat ini Dan Lilis ini Mantan aku Itu ya bos Iya Oh iya Yang adik kamu mana Adik bos Oh Mas Lihat saya Jadi Kamu Yang mau melamar kerja Di Di pabrik saya Di pabrik saya Maaf mas Ini pabrik saya loh ya Saya cuma Mempercayakan Gogon Menjalankan pabrik ini Dan membangun pabrik ini Dari nol Selama saya ada di luar negeri Benarkah gon Iya bos Bos Ini ada apa ya bos Jadi gini gon Awalnya Karena aku baru datang dari luar negeri itu Sengaja aku gon Lewat Kampus Mantan pacar aku ini Ya aku berharap aku bisa ketemu dia Eh Akhirnya Aku Ketemu gon Sama dia Tapi Dia memutuskan gon Untuk mengakhiri hubunganku Sama dia Dan lebih memilih laki-laki ini gon Yang ternyata Adik kamu Awalnya Dia itu Mamerin mobil gon Eee Apa bener Mobil itu punya adik kamu Bukan bos Mobil itu punya saya bos Loh Mobil mengeri aku Iya bos Kak Jadi Mobil yang Kakak itu Sekturku Dikasih kelas ini Iya dek Waduh Kok bisa ya Ceritanya seperti ini Adik kamu ini Sombongin mobil itu gon Sombongin Ya dia Iya Aku berani sumpah gon Dia sombong di depan aku Dia ngomong Kalau dia itu Orang kaya Beginilah Beginilah Dan sampai-sampai Dia Pojokin aku Terus ngalahin aku Orang miskin Gak ada perubahan Dan sampai akhirnya Padahal aku Mengiakan keputusannya Dengan mengakhiri hubungan sama aku Sebentar mas Bos Dibilang orang miskin bos Iya Ya Padahal aku sudah jelaskan Tapi Dia gak percaya Yaudah Aku ikutin aja alurnya seperti apa Dan ternyata Kalian berempat Butuh sama aku ya Dek Bener Yang dikatain Bos Danang ini Iya kak Tapi kan Adek kak tau kak Kalau Mas ini Ya bosnya kakak Mas Mau saya ini bos Mau saya ini Pemulung Bahkan orang miskin Sekalipun Kamu itu gak boleh Seperti itu Hargain mas Orang mas Kalau kamu mau dihargain Meskipun kamu Sekaya apa Tapi Tuhan Mau ngambil Kekayaan kamu itu Kamu gak akan jadi apa-apa mas Ngerti Harta itu cuma disipan Begitupun juga saya mas Kalau misalkan Tuhan ini Gak berhendak Fabrik ini bukan milik saya Ya saya gak akan Jadi seperti ini mas Ngerti Iya mas Yaudah lah Berhubung Kakak kamu ya Dari dulu Baik sama aku Aku kasih kesempatan ya Buat kalian semua Tapi ingat Semua berkasnya ini gon Kamu lihat Satu persatu ya Aku gak mau Di antara tiga orang ini Bahkan empat orang lain Berkasnya tidak penuh Dan berkasnya tidak lengkap Aku gak mau ya Nanti aku cek ulang Ngerti Tapi ingat Aku ini Atasan kalian berempat Ngerti Dan kamu Tetap mantan aku ya Jangan kamu itu Sama yang menemis-nemis Di aku Ngerti Ya sudah Aku sudah gak ada urusan disini Orang berempat ini Urusan kamu Siap bos Iya bos Permisi Iya bos Oh iya gon Aku lupa ya Di seleksi Ingat Di seleksi Iya bos Aku gak mau Kempat orang ini Diterima secara langsung sama kamu Iya bos Adik minta maaf ya Adik udah bikin malu kakak Ya udahlah kak Seleksi aja Yang teman-teman adik Sama yang adik kak Takutnya Kakak nanti Dimarahi juga sama bosnya Kan barusan bilang Mau di cek kembali Iya adik Tapi adik Minta maaf sama bos kakak Iya kak Iya kak Siap Ya Gak nyangka ya Ternyata Si Danung itu Sekarang jadi orang kaya Iya Saya pasangka juga Ternyata Mantan kamu itu Yang punya publik Yang kakak Lola Iya Makanya dia akan Bilang Mau bahagian aku Dulu Ya udah deh Ini kita jalanin aja ya Mungkin aku sama dia Bukan jadangnya juga Iya Jadi ini pelajaran Buat kita semua ya Ya tapi kamu jangan berpaling Ya enggak lah ya Bukan Ayo Ya udah lah Kita tungguin Kakak aku aja Dia ngecek gitu Iya Apa khabarulin Aku Tak